Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Halo Sobat Amis, balik lagi sama gue Rahmat Jadi gue hari ini gak sendirian, gue ditemenin sama temen gue Rizky Fajar Rizky Fajar dari Corner Fix Nah, di video kali ini, gue mau berbagi tips untuk arah Sobat-sobat Amis Kita udah sempet ngobrol, lajar ya, soal cara ngobatin cana Auranti tersebut Ya auranti bisa, baka bisa Nah, jadi kan banyak ikan cana itu yang kena jamur guys Banyak yang nanya juga sama gue, gimana sih cara ngobatinnya seperti apa Nanti akan kasih tau ke kalian caranya, tipsnya Supaya cana-cana kalian tuh sembuh, betul? Nah, nanti akan ditemenin sama temen gue juga pajak Bukan tiur dan... Bukan hybrid ya Bukan hybrid, sama Kalian tinggal duduk manis aja di rumah, ikannya nyampe rumah kalian, oke Gue boleh ikut gak? Boleh, boleh Gue boleh ikut ya Boleh Oke, yang penting intinya kita no setting-setting Oke, no setting-setting apa ya? Nanti kita random langsung Biasa di Youtube itu ada aplikasi randomnya ya? Iya, pinker, comment-picker, comment-picker Nah, nanti kita random, kita lihat, upanasi A, dia itu ngikutin prosedur kita, kan? Nah, ingat guys, sampai tanggal 9 November Belum depan berarti ya? Ya, betul, lumayan lama Oke guys Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe juga channelnya si Rizky Fajar Namanya, Pak? Rizky Fajar juga Rizky Fajar, oke Ya, jangan lupa di-share, di-like juga Tanpa lama-lama, kita langsung lihat dulu caranya Nah, di depan gue ini ada dua kontainer kecil Jadi, kemarin customer gue minta tolong untuk gue ngobatin nih, Jar Gimana sih caranya? Nah, gue bakal bagi tips kalian nih, kalian bisa lihat dulu di kanan ini Tapi sebelumnya ini, ini jamurnya jamur apa nih? Ini jamurnya jamur kapas nih Itu jamur kapas Yang paling umum di, yang paling sering terkena oleh ikan-ikan impor Bener, contohnya seperti barca, auranti, terus kayak stewarti, terus pleheri Lebih banyak dah Nah, ini lumayan parah, terkenanya itu di mulut Oke, boleh kita lihat Nah, kita lihat ya Nih, kalian bisa lihat nih guys Ikannya Tuh Kalian bisa lihat tuh Nah, kalian bisa lihat di mulutnya Nah, di mulutnya tuh kayak ada Jamur, bukan kayak apa? Kayak kapas Kayak kapas, begitu guys Nah, kalian bisa lihat tuh Satu Satu Ini juga Nih tuh, kalian bisa lihat Gue kasih lampu, supaya kelihatan guys Ini guys, ini guys Ini mulutnya kayak ada putih-putih Tuh, kalian bisa lihat tuh Ukuran ikannya juga lumayan besar 30 cm Nah, jadi Jadi, beliau minta tolong Gue buat ngobatin sama Minta tolong rawatin gue sampe sembuh Jadi, beliau bisa balik lagi ke tuannya Caranya pertama nih Angkat ikannya guys Oke, gue kasih dulu nih Jamur kayak gini Itu ada yang Ikan tuh bisa sembuh tetap Bisa Karena ada beberapa orang yang ngomong Kalo ikan kena kayak gini tuh Gak bisa sembuh katanya Betul Ikan kayak gini bisa sembuh guys, senang aja Tergantung Gimana kita penanganannya Betul Sama kondisi ikannya udah parah atau belum Nah, sama Satu lagi Teliti Kalian kasih obatnya tuh rutin Jangan, maksudnya Cuma udah kasih obat Sekali udah habis itu ditinggal Ya Harus sering dipantau Nah, gue pake obatnya itu Gue udah pake Obatnya cuman Pertama gue pake betadine Ini kalian bisa liat betadine Ini betadine Ini betadine ya Ya, kalian bisa beli di apotik lah Ya kan Sama, satu lagi Gue pake si Matfish Yang external free Jadi Kalian gak usah pake ini juga bisa Kalian bisa pake Mantlin blue bisa Pake Acreflavin bisa Pake pomet bisa Tentunya antibiotik ya Ya, sama Gawang ketapang Ya Nah Jadi Pertama-tama Sebenernya guys Kita tangkep ikannya dulu Tangkep ikannya ya Tangkep ikannya ya Nah ini agak ngamit nih Agak gede Agak gede Nah ini gede banget Nah kalian bisa liat nih Tuh Tuh Akannya bagus banget guys Tuh Hyfin pula tuh Kalian bisa liat Hyfin Nah jadi pertama caranya begini guys Ini kan kayak begini nih Kalian korek nih Tuh Kalian korek Wish Santai 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 Emang sakit mungkin dia sakit ya Jadi Emang sakit Karena emang jamul itu Perih Perih Kayak luka di manusia lah Betul Sama aja Tapi Gimana caranya kita harus Harus Supaya kasihan dia guys Kita korek Nah Bisa juga koreknya itu Airnya dikeringin dikit Se badannya aja Kita koreknya di dalem Kita korek dulu sampe bersih Kalian bisa liat Bisa berdarah juga guys Bisa Karena emang dia nempel di Daging kulitnya itu loh Jadi udah nih udah gak korek nih Abis itu gue tetesin betadine Gimana cara tetesinnya Tempat lukanya Iya lukanya guys Gue tetesin deh Boleh Nih Ya Kita tetesin Nah Dijemin dulu ya Sampai Kita tiup Biar masuk Biar masuk ke mulut gue cuy Nah ini udah kering nih Tujuannya supaya meresap Nah udah kelar Kita cemplungin lagi Cemplungin 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 Nah supaya si ikan Berasa Tenang Nah Udah gitu Kita tuangin ini Matfish Atau Kalo kalian mau pake Pomet atau Acryflavin Bebas Sudah kita buka Kita tetesin guys Kalian bisa liat Berapa tetes ya Gak keluar Kok gak keluar Belum bolong kali pak Oh belum bolong Bercanda aja sih bapak Nah Begitu kalian tetesin 1 2 3 4 Nah Dan nanti biru Nanti lama-lama Nah kalo bisa Kalo kayak gini tuh harus rutin Kalo misalnya masih ada sisanya Besok kita lakukan lagi guys Nih Kalian bisa liat nih Karena jamur kapas kalo dikorep gak 100% Gila Ilang Nah kalian bisa liat nih Nih kalian bisa liat nih Nih tuh masih ada Kalian bisa liat masih ada nih Tuh Masih ada dikit Kita harus continue terus Kalo bisa sehari sekali Nah tiap hari kalian kuras lah airnya Buanglah sekitar 30% Itu kalo di akwarium Ya di akwarium Kalo bisa kalian karantina dulu Seperti gini guys Ini di karantina nih Jadi kalo di akwarium Kalo di akwarium Takutnya nanti banyak Airnya kan lebih banyak Otomatis obat yang kalian butuhkan Pake yang gini nih Lebih banyak Lebih banyak betul Kalo misalnya pake kayak gini doang Obat yang kalian pake ininya Gak terlalu banyak Sesuai Ini aja Banyak Volume airnya Nah kalo kalian mau ini juga Ada tips juga nih Dari Fajar juga nih Ya Jhar Nah kalo lu ngobatin gini Seperti apa nih Oke Kalo gua Gua juga ada auranti Kebetulan aurantinya Udah dateng tuh udah Udah jamur Oh jamur Datengnya udah jamur Kalo gua lihat jamurnya agak banyak Cuma di kepala Di kepala Bagian kepala Langkah pertama itu waktu itu gua kasih pomet Cuma kasih pomet doang Di akwarium 60 Masih ada pasir waktu itu Oke Setelah gua tanya-tanya kan Katanya kalo misalnya Sembuhin ikan itu Gak boleh ada substrate di bawahnya Betul Soalnya nanti Substratenya bakal nyerap si Jamurnya Dan jamurnya bisa tumbuh di situ juga Betul Nah setelah itu Akhirnya gua Ambil Substratnya Gua jadikan kosong Ikannya akhirnya gua kasih pomet lagi Pomet berguna Tapi Gak keras Maksudnya gak cepet langsung rontok Gitu Dia tetep ngerontokin tapi lama Prosesnya lama Abis itu baru gua kasih Ketapang Ketapang Tapi ketapangnya Airnya tuh bener-bener cuma sebadan dia Sebadan dia Cuma sebadan dia Oke Kasih ketapangnya pekat banget Bener-bener pekat Dan airnya gak pernah gua ganti Itu berapa lama gak pernah ganti Sebulan Itu akhirnya sebulan gak diganti Ini ekstrim sih ya Karena gua eksperimen juga Abis itu Pakannya Itu gua kasih cacing Cacing apa tuh? Cacing tanah yang warna merah Oh cacing tanah guys Itu Cacing tanah itu berfungsi untuk nutupin luka Dari semua pakan cana Kalau misalnya cana kalian lagi sakit Itu Rekomennya kasih cacing tanah Buat nutupin luka kalian Luka ikan kalian Luka ikan lah Masa luka kalian Iya Luka ikan kalian Abis itu Langsung rontok pak Rontok Tapi gua tetep ini ya Tetep dikorek juga Betul Awalnya tetep dikorek Dikasihin Dikasihin obat Apalanya hanya dikorek aja Hanya dikorek aja Kalo gua hanya dikorek aja Kasih Ketapang full pekat Nah itu untuk kalian yang Umpama Gak berani Eh pegang Kalo ga berani pegang Gak bisa juga Karena lu mesti pegang juga Karena kalo jamur kapas tuh Lu mau ngamor Lu harus pegang Lu harus bersihin Gitu Gitu Ya betul Karena gua juga sebelumnya Belum pernah nyoba Ini gua baru tau nih kalo misalnya Auranti bisa pake betadine Ternyata baru tau disini gua Karena sebelumnya gua cuma Pake itu doang Dikorek Kasih ketapang full pekat Karena Auranti ini kalo misalnya kita korek nih Abis kita korek lah otomatis kan Pasti kan Luka Luka itu pasti kita obatin Pake betadine juga bisa Antiseptic untuk Untuk luka Jadi kalo misalnya Lukanya ga di Kita ga kasihin betadine Lama-lama Makin parah Makin Dagingnya itu kemakan gitu loh Ya Lama-lama hancur Mulutnya Kalo kita ga antiseptic Nah kalian harus hati-hati Kalo masih di badan Itu masih bisa ditanganin Ya Karena jamur kapasnya itu ga muncul di kepala doang Bisa di seluruh tubuh dia bisa muncul jamur kapasnya Betul Tapi yang paling sering itu di bagian kepala dan mulut Betul Itu paling sering Sama satu lagi Kalo kalian bingung obatnya Kalian bisa juga pake PK PK itu apa? Bubuk PK Kalo kalian tau Untuk kulit Bisa beli di akotip bubuk PK Kalian bisa campurkan ke dalam botol Botol mineral Mineral yang 600ml Kalian kasihin 2-3 sendok Di dalam airnya Bisa Kayak gitu bisa guys Jangan terlalu banyak Kalo terlalu banyak Ikannya bisa Dah Gitu Nah Ini yang pertama nih Ini yang kedua Nah Yang kedua nih Oke Set dulu ya Nah Yang kedua juga sama Di bagian mulut nih Nih Gue bakal kasih liat kalian Lukanya tuh seperti apa Ini yang Cara megang auranti Biar gak luka Tuh Kalian bisa liat tuh mulutnya Putih Ini yang kedua Ini yang kedua Kopel lagi guys Tuh Ini agak tebel ini Ini agak tebel Ini buat kalian yang jijian Emang agak ini sih Cuma emang mau gimana lagi Tapi ikan hilang tuh Oh tuh Nih kasih liat nih Nih hilang kan Tuh jamur kapasnya tuh Nih jamur kapasnya nih Kalo kalian bisa liat Lepas Nah nih jamur kapas Kalian bisa liat kan Tapi ikan bagus banget guys Baikin semua ikannya Iya Karena Customer gua maunya yang perfect Sayang lagi sakit ya Iya Semoga sembuh Terus nih Apa Lama dia sembuhnya itu Tergantung Pengobatan kalian Betul Kalo kalian rajin Rutin Cepat sembuhnya Yang terpenting ikannya Masih tetep makan aja Masih Masih terjaga Masih terjaga Mantap Masih mau sembuh Dan jangan sampe telat penanganan Betul Karena serem guys Kenapa kalian kira air gua kotor Gua ga pernah ganti Gua sebenernya udah ganti Cuman Ini nih Yang kayak gini nih Ini bekas daun ketapang guys Bukan kotoran dia Bekas daun ketapang nih Kalian bisa liat nih airnya Kalo kotor begini Ini bekas daun ketapang nih Kita kalo bisa Lakukan setiap hari Sampai si ikan sembuh Dan ga ada jamur kapasnya lagi Nah yang perlu dinget juga Jamur kapas itu bisa numbuh lagi Kalo misalnya kalian Bersih Nyembuhinnya tuh Ga bersih banget gitu Iya Dia bisa numbuh lagi Bisa numbuh lagi Jadi Kalian harus bener-bener perhatiin Ikan kalian Sampe bener-bener sembuh Oke Karena kalo ikan cana Rata-rata kebanyakan Dia Penyakitnya itu di jamur kapas Terus dia ga ada penyakit Kayak Fin root segala jarang banget Fin root itu Kalo bener-bener Airnya kotor banget Airnya kotor banget Kalian ga penaga anti Ga pernah apa Itu misalnya 6 bulan sekali Kalian ga pernah ganti Pasti 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 ada penyakit itu Jamurnya itu rata-rata Hanya jamur kapas Kadang Ada juga yang sisiknya kebuka guys Kembang sisik Kayak kembang sisik Kebuka sisik Sisik nanas pak Sisik nanas Kayak sisik nanas Tapi kebukanya dikit jar Iya Ga full Kayak aro gitu Ga Jadi kebukaannya samping Hanya beberapa Nah itu caranya juga Kalo Caranya juga gampang Caranya bisa sama Yang gue kasih tau ini guys Kalian angkat ikannya Kalian Tetesin itu Apa Sisiknya kebuka itu Pake betadine Kalian tetesin Abis itu airnya kalian kasih pk Kalian gitu Karena untuk kulit Oke guys Jadi semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Kalo misalnya Ikan yang lagi sakit Semoga cepet sembuh Dan Segeralah obati Jangan sampai Terlambat Terlambat Oke guys Ingat Jangan lupa ya Giveaway Black Diamond nya Kalian harus Tonton Di video sebelumnya Sampai disini dulu Video kali ini Akhir kata gue Rahmat Gue Rizky Pajar Pamit See you next video Salam Amis Bye-bye Bye